Tribuner, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. 10 orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur, Kamis 25 Maret, dini hari. 10 korban tewas tersebut berasal dari 3 kepala keluarga yang menempati 2 unit kontrakan. 2 kakak menempati 1 unit kontrakan terdiri dari Muhammad Hamdani Himawan, 24 tahun, Debi Emilia, 25 tahun, Faraz Izan Himawan, 2 tahun, dan Sri Mulyani, 51 tahun, serta Ria Ramadhani, 17 tahun. Sementara 1 kakak lainnya yang menempati 1 unit kontrakan lainnya yakni Beni Siswanto, 44 tahun, Nova, 42 tahun, Silvani Alia Nabila, 21 tahun, Beifa Alia Azzahra, 15 tahun, dan Beno Siswanto, 9 tahun. Pada saat ditemukan pasca kebakaran yang terjadi di sekitar pukul 4.50 pagi, korban yang tewas ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan saling berpelukan satu sama lain. Sementara korban lainnya yang berada di dalam 1 unit kontrakan yang sama juga ditemukan dalam keadaan saling berpelukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kebakaran yang terjadi di Matraman, Jakarta Timur akibat kendaraan roda 2 yang berada di gang rumah terbakar. Saat kendaraan roda 2 tersebut terbakar, akses keluar tertutup hingga para korban terjebak di dalam kontrakan. Anies Baswedan memastikan akan memberikan bantuan tempat tinggal sementara bagi para pengontrak selama 21 hari ke depan pasca kebakaran di Matraman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian untuk Tribun Populer saat ini. Saya Ryorian Dany dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Populer selanjutnya.